selamat menikmati selamat datang di mata kuliah ITP 431 teknologi pengemasan dan penyimpanan pangan selamat mengikuti pada video kali ini kita akan belajar tentang bahan pemasan plastik dan aplikasinya untuk pangan ini adalah topik kedua mata kuliah teknologi pengemasan dan penyimpanan pangan ini adalah subtopik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu utama kita akan bahas mengenai karakteristik dan klasifikasi kemasan plastik kemudian kita akan juga membahas mengenai komponen bahan kemasan plastik setelah itu untuk mengenal cara pembuatan kemasan plastik dan aplikasi kemasan plastik pada pangan dan saya coba untuk membuat studi kasus pemilihan jenis kemasan plastik untuk pangan mari kita mulai untuk subtopik yang pertama yaitu karakteristik dan klasifikasi kemasan plastik sebagai pengantar ya biasanya penggunaan kemasan plastik itu sangat besar ya dibandingkan dengan kemasan yang lain ya kita lihat di Eropa ya itu plastik penggunanya sudah mencapai 62% sedangkan bahan kemasan yang lain ya kertas itu 18% logam dan gelas itu hanya 10% begitu juga di Asia ya secara umum secara rata-rata di Asia plastik itu 40% ya sedangkan kertas 34% kemasan gelas dan 12% dan logam 14% di Indonesia sendiri dari kata terbaru bahasanya penggunaan kemasan plastik itu sudah lebih dari 50% nah berikut saya sampaikan karakteristik penting dari bahan kemasan plastik ya jadi bahan plastik itu memiliki keunggulan ya tapi juga di samping keunggulan juga memiliki kelemahan jadi ini secara umum dari bahan kemasan plastik ya jadi memiliki kemudahan untuk dicetak dan dibentuk ya bersifat lentur ya bahkan sangat bervariasi bisa lentur bisa dibuat kaku ya jadi penggunanya bisa sangat luas ya kemudian dapat didaur ulang ya kemudian ringan dengan berat jenis yang rendah ya ini yang salah satu keugulan ya kenapa sekarang banyak kemasan gelas pun digantikan oleh plastik ya contohnya untuk botol teh botol ya minuman berkarbonasi yang dulu semuanya dikemas dengan gelas ya botol gelas sekarang sudah digantikan dengan botol plastik ya PET ya karena keunggulan dengan ringan ya murah kemudian ketahanan terhadap penturan ya sehingga tidak mudah pecah ya kemudian transparan ya tebus pandang sehingga kita bisa melihat isi produk ya kemudian juga merupakan isolator yang baik isolator listrik ya kemudian dapat dicetak dan diwarnai dengan biaya produksi yang rendah ya jadi dengan hot printing yang disini untuk plastik tetapi di samping keunggulan ya kemasan plastik juga memiliki beberapa kelemahan ya jadi sifat transparan ya di sisi lain juga sepertinya merupakan kelemahan untuk produk-produk tertentu ya yang apa rentan terhadap cahaya UV ya kemudian sebagian besar plastik ya itu tidak tahan panas dan mudah terbakar ya kemudian sebagian besar plastik itu menjadi jelek sifatnya pada suhu rendah ya kecuali beberapa jenis plastik yang tahan pada suhu pegu kemudian sebagian besar plastik juga bersifat permeable jadi dapat ditembus oleh gas maupun wap air jadi tidak banyak pilihan untuk plastik yang bisa memiliki karakteristik seperti gelas gitu ya kecuali botol plastiknya dilapisi dengan aluminium foil yaitu berupa baik berupa multilayar maupun minimal metal ice nah ini adalah ilustrasi bagaimana dari biji plastik ya yang kita sebut dengan resin ya ataupun biji plastik ini sangat mudah sekali untuk dicetak dalam berbagai bentuk kemasan baik itu kemasan botol, kemasan pre, kemasan film gelas atau lembaran ya, atau multilayar bisa dengan penggunaan aluminium foil seterusnya ya, dengan menggunakan peralatan mikro komponder atau juga extruder ya mudah sekali untuk mencetak dan proses pencetakannya sangat cepat sekali jadi mudah sekali untuk membentuk plastik ya dengan berbagai bentuk ya apa, kita bisa memiliki, kita bisa jumpai di pasar ya bahwasannya penggunaan bahan kemasan plastik dengan berbagai bentuknya oke, nah kalau kita klasifikasikan berdasarkan dekat pemakaian ya dari jenis-jenis plastik yang paling banyak ya digunakan ataupun juga diperjual belikan ya itu adalah polyethylene ya PE itu paling besar sekali penggunaannya ya karena PE ini meliputi ada low density polyethylene maupun juga high density polyethylene jadi ada yang polyethylene densitas rendah maupun polyethylene densitas tinggi dan polypropylene, polyphenyl klorida polyphenyl klorida ini sebenarnya bisa juga sifat aslinya itu kaku ya seperti untuk pipa pralon ya, pipa air kemudian polystyrene dan juga polyethylene tereptalat ini kemasan-kemasan yang banyak digunakan ya ini hampir semuanya digunakan di produk pangan ya memiliki kode-kode daur ulang ya masing-masing ya kemudian plastik yang moderat ya artinya tidak terlalu banyak ya seperti ethyl vinyl acetate umumnya hanya untuk lapis ya ionomer atau surlin ya kemudian kepolymer, polyphenyl ethylene alkohol atau evo maupun juga polyphenyl dan kloride BVDC ya ini adalah apa jenis plastik yang tahan panas ya tahan suhu ritot ya tahan untuk diproses dari sasi dan yang sedikit penggunanya adalah seperti polyurethane maupun gelom selulus ya selopan ya untuk kemasan pangan ya polyurethane hampir rasanya sedikit sekali penggunaan untuk pangan ya ini adalah jadi kalau kita lihat di tabel ini ya jadi polyethylene itu besar sekali ya 2.400.000 ton ya untuk pertahunnya ya ini untuk di Amerika saja ya data di Indonesia saya tidak punya ya baik kalau berdasarkan sifat fisik ya karakter fisik ataupun juga perilaku terhadap pemanasan ya kita bisa membedakan plastik itu menjadi dua ya termoplastik dan termoset ataupun termodutsisable ya termoplastik artinya jenis-jenis plastik yang kalau dipanaskan itu bisa meleleh melting ya tetapi saat didinginkan ya dia akan mengeras kembali dan masih memiliki sifat-sifat plastik tersebut ya hanya meleleh saja lain halnya kalau yang termoset ini seandainya dibakar kalau yang termoplastik itu meleleh ya seperti ada tetesan-tetesan plastiknya tapi kalau yang termoset ya ini kalau dibakar ya hangus seperti kertas kita bakar yaitu apa untuk yang termoplastik hampir semua kemasan plastik bersifat termoplastik ya jadi ini juga memiliki keunggulan kemudian untuk dicetak jadi bisa bersifat resiklabel ya bisa didaur ulang ya karena bersifat termoplastik ya kalau termoset sulit mau didaur ulang lagi ya karena sifatnya yang tidak meleleh kembali ya tidak bisa kembali ke bentuk asalnya ya jadi umumnya tidak dijadikan untuk daur ulang untuk yang termoset pasti digunakan untuk penggunaan yang lain atau mungkin hanya dibakar ya di insinerasi di tempat pembangunan sampah akhir oke nah dasarkan struktur molekulernya atau struktur polimernya kita mengenal plastik itu ada dua jenis ya plastik amof itu strukturnya itu artinya acak ya amof ya jadi tidak tidak teratur ya sehingga disini umumnya kalau yang amof itu tidak memiliki melting point tapi masih memungkinkan memiliki transaksi gelas ya sepan amof contohnya ini adalah polistirin ya kemudian ABS ya plastik abel ABS ini adalah baku polimer ya dan polifenyl chloride ya kemudian untuk plastik yang kristalin ya strukturnya lebih terstruktur ya dari struktur molekulernya dia terstruktur ya sehingga apa disini umumnya plastik-plastik itu ya mungkin tidak 100% kristalin tapi adalah semi kristalin ya masih ada fraksi-fraksi yang amof ya amof dan kristalin contohnya untuk PET polietilin polipropilin poliamid ataupun nilon ya oke nah berdasarkan cara pembuatannya ya plastik itu bisa dibedakan menjadi plastik laminat ya jadi plastik yang dibuat lapisan-lapisan baik itu satu lembaran maupun juga multi layar multi lapis ya baik dengan satu jenis maupun berapa jenis plastik dan bisa dengan pengepresan panas atau juga dengan menggunakan adhesif atau perkat ya mungkin kalau seperti halnya apa multi aluminium foil ya aluminium foil itu kan ada lapisan plastik ya LDPE dengan paling tengah itu adalah aluminium foil dan yang paling luar umumnya adalah polipropilin atau PET ya jadi itu bisa dicetak dengan pengepresan panas ya kemudian bisa juga dengan plastik injection ya ataupun juga plastik extrusion jadi menggunakan alat injection molding ya jadi cetakan diinject gitu ya ataupun dengan ekstrusi ataupun dengan blow molding jadi dengan cetakannya itu dihempus ya ini adalah cara-cara mencetakan kemasan plastik ya nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya dan plastik yang di casting ya jadi umumnya ini bahan bagu pembuatan plastik itu dilarutkan dulu ke dalam solfen ya kemudian solfennya diuapkan ya sehingga kita boleh casted plastik ya sepertinya kalau di pasaran sering kita sebut JPP ya casted polipropilin yang memiliki sifat lebih lentur dibandingkan polipropilin yang biasa kemudian ada juga reaction injection molding jadi disini selain mencetak juga sekaligus ada reaksinya disitu dari reaksi dari pembuatan polimerian sendiri jadi plastiknya sendiri dibuat saat membuat reaksi itu ya jadi reaksi polimerisasi umumnya ini untuk membuat poliuretan ya digunakan teknik ini reaction injection molding oke baik itu sekedar pengantar ya untuk karakteristik dan juga klasifikasi kemasan plastik ya sekiranya yang penting sekarang kita akan belajar mengenai komponen dari bahan kemasan plastik apa saja karena disini biasanya akan menentukan nanti sifat-sifat karakter dari bahan kemasan plastik dan juga akan menentukan juga nanti aspek keamanan dari kemasan itu sendiri baik kita mulai ya untuk komponen bahan kemasan ya yang paling dasar adalah monomer ya jadi monomer itu adalah bahan membuat polimer ya jadi monomer jadi istilahnya kalau mono kan satu ya mer itu adalah suatu struktur senyawa ya jadi kalau polimer artinya banyak itu adalah komponen penyusunnya jadi kalau kita ibaratkan ini polietilene artinya monomernya adalah ethylene satu ethylene itu monomer ethylene menjadi polyethylene propylene ya akan membuat menjadi polypropylene kalau kita ingin membuat PVC berarti monomernya adalah vinyl chloride vinyl chloride jadi BCM vinyl chloride monomer kemudian polystyrene berarti monomernya adalah styrene jadi ini komponen paling dasar dan saat pembuatan polimer plastik ini kadang-kadang tidak semua monomer ini ini berhasil ditransformasi ya 100% menjadi polimer gitu nah biasanya dalam pas itu masih mengandung namanya residu monomer yang itu biasanya akan menjadi concern dalam kaitannya ke aspek keamanan pangan ya karena kalau monomer ini bermigrasi ke pangan ya terutama untuk monomer styrene dan vinyl chloride ya ini nanti akan bisa memberikan resiko kesehatan karena yang vinyl chloride monomer ini BCM vinyl chloride ini umumnya bersifat kasinogenik sedangkan styrene bisa mengganggu sistem hormonal dan juga kasinogenik nah selain monomer buat plastik adalah bahan tambahan untuk aditifnya jadi aditifnya itu kadang-kadang dalam buat plastik harus ada plasticizer jadi ini untuk meningkatkan elastisitas atau fleksibilitas tadi sudah saya singgong mengenai PVC polifenil chloride PVC itu kan pada sifat dasarnya adalah kaku rigid makanya bisa dibuat menjadi pipa air pipa pralon tetapi kita bisa juga membuat PVC ini menjadi suatu bahan kemasan yang sangat elastis sebagai sling film atau wrapping film yang untuk biasanya ngepak buah bisa pakai PVC itu kenapa bisa jadi dari awal yang kaku menjadi sangat lentur sangat elastis ya karena menggunakan plastikizer yang sangat banyak bisa sampai 50% penggunaan plastikizer nya kemudian selulus ini juga menggunakan perlu menggunakan plastikizer yang sangat banyak 10 sampai 20% karena kalau tanpa menggunakan plastikizer sifat selulus kan rigid seperti kertas selulus kan adalah tuhan dasar dari pembuatan kertas kemudian stabilizer untuk jika di gradasi plastik mungkin selama penggunaan selama penyimpanan itu juga perlu ya polymer sendiri terutama untuk PVC vinylic itu menggunakan stabilizer kurang dari 5% dan untuk antioksidan ini juga diperlukan ya untuk melawan oksidasi terutama untuk poliolevin poliolevin umumnya adalah polietilin dan polipropilin penggunaannya kurang dari 5% dan juga untuk polistirin stirinik kurang dari 5% juga menggunakan antioksidan nah untuk pewarna biasanya untuk meningkatkan appearance apa penampakan untuk daya tarik dan juga untuk mengurangi transmisi UV karena UV jadi concern untuk berapa produk pangan jadi contohnya disini adalah menggunakan titanium dioksida yang berwarna putih jadi keruh gitu ya umumnya ini digunakan juga untuk botol-botol susu ya menggunakan HDPE HDPE sudah keruh tapi masih bisa ditemukan sahaya sehingga ditemukan titanium dioksida selain untuk membuat warna juga bisa menjadi lebih kekar kaku ya yang bersama jenis plastik bisa menggunakan pewarna pewarna nah terkait dengan plasticizer ini ya ini sebenarnya mekanisme dari apa cara bekerja plasticizer adalah untuk menginsersi ya dia umumnya adalah senyawa dengan berat molekul yang sangat kecil ya jadi bisa masuk ke apa rantai polimernya ya sehingga nanti gerakan molekuler dari polimer itu akan makin mudah gitu sehingga menjadi elastis ya banyak teori sebenarnya untuk cara pekerjaannya dari plastikizer ini ada yang paling umum sih ada yang meningkatkan volume bebas volume bebas dari suatu bahan sehingga lebih lebih pergerakan molekuler akan lebih lebih mudah ya kalau peningkatan volume volume bebas jadi kaitannya biasanya kalau dengan plastikizer ditambahkan plastikizer ya umumnya akan menurunkan sifat transisi gelas dari suatu bahan ya nah plastikizer yang ideal untuk kemasan pangan itu harus yang apa tidak bersifat volatil ya karena volatil nanti saat di kontak dengan pangan akan mudah sekali untuk bermigrasi ya dan juga tidak stabil ya selama penggunaannya kemudian tidak mudah lepas ataupun bermigrasi dari polimer ya dan juga tidak toksik yang paling penting nah ini bahan tambahan yang lain ya yang penggunaannya tidak terlalu banyak ya seperti anti UV anti statik bahkan ada yang perlu anti mikroba ya seperti poliaster PT ya dan juga untuk lubrifian ini lubrifian beda dengan pasit sensor ini adalah untuk kemudahan ya mengalir di dalam mesin ya jadi lebih lancar ya dalam proses pencetakannya ya lubrifian di sini oke nah terkadang dalam pembuatan plastik itu digunakan komonomer ya jadi apa artinya dalam membuat polimer itu tidak dari satu jenis apa monomer saja tapi gabungan dari dua monomer tadi saya sebutkan yang ABS adalah kopolimer ya ini adalah terdiri dari acrylonitril ya butadien dan stiren jadi ada tiga jenis monomer ya ABS oke jadi kopolimer yang paling banyak digunakan ini adalah contohnya ethylene vinyl acetate ya jadi terdiri dari ethylene dan komonomernya adalah vinyl acetate ya begitu juga plastik polipropylen ya plastik polipropylen kadang-kadang kalau di cukup baik ya transparan ya tapi dia tidak tahan suhu beku ya untuk kemasan pangan beku tidak cocok kalau polipropylen saja sehingga industri sekarang sering saya pernah menguji ya itu ada kopolimer polipropylen ditambahkan dengan LDP sebagai kopolimernya sehingga nanti transisi gelasnya bisa turun kurang dari minus 30 ya sehingga akan stabil pada kondisi beku ya tidak mendah retak ataupun pecah ya jadi ada ini adalah contoh yang lain kopolimernya selain ABS agrilonitril butadien setirin maupun juga evo ethylene vinyl alkohol oke saya kira itu cukup ya untuk komponen bahan kemasan ya jadi yang penting ada monomer kemudian ada bahan aditif aditif ini banyak pas sekali ya yang tolong diingat yang penting-penting ya enggak semua harus ingat tapi yang penting-penting harus ingat ya kemudian eh ikutnya kita akan bahas mengenai cara pembuatan pemasan plastik oke jadi kalau kita lihat di gambar ini jadi begitu banyak bentuk-bentuk pemasan plastik dari jirken portoplast jirken kemudian juga seperti ampere ya dan pot yoghurt cup nah ini proses pencetakannya lain-lain dicetak secara injeksi maupun dengan yang blow molding jadi kalau yang mulutnya retar seperti ini umumnya dengan injeksi ya dipress kalau yang mulutnya kecil seperti ini juga dengan menggunakan blow ya hembus oke nah proses pencetakannya pemasan plastik yang untuk dengan injeksi ya disini adalah kita buat yang pertama dari resin plastik ya dilunakan dan juga dicampur dengan perpakaian aditif ya menggunakan alat ekstrusi ataupun extruder kita sebut ya alat untuk mengekstrusi namanya adalah dengan extruder kemudian diikuti proses pencetakannya baik dengan press molding maupun dengan blow molding jadi kalian injeksi ini biasanya dengan press molding ya lalu apa kita bisa peroleh bagi bentuk pemasan yang diinginkan nah ini bisa dilihat di contoh proses pencetakan plastik seterusnya ya mungkin disini saya ambilkan dari salah satu video dan jelas beberapa sektor ации dan yang jahe tersebut sehingga jahe jahe pemasan bag. Many transparent bottles and jars are made from a type of plastic called polyethylene terephthalate or PET. An automated mixer combines PET pellets with flakes of recycled PET. Reprocessed plastic loses some of its physical properties so the recycled content can't exceed 10%. The PET drops from the mixer into a plastic injection machine that heats it to a piping 315 degrees Celsius. The dry raw material melts into thick and gooey liquid plastic. The machine then shoots it at high pressure into a mold. This plastic injection molding process casts pieces of plastic called preforms, starter shapes that subsequent machines will transform into bottles or jars. The molded preforms harden almost instantly thanks to a built-in cooling system. These preforms are now on their way to becoming single-serving juice bottles. This is another plastic injection molding machine. It uses the same method to make preforms for a different model one and a half to two liter bottles. The preforms next stop is a machine called a reheat stretch blow molder. In a matter of seconds, it heats each preform just enough to make the plastic malleable, then inserts a rod to stretch the preform lengthwise, while at the same time blowing in air at extreme high pressure. This forces the preform into a bottle-shaped mold. Cold water circulates within the mold to cool and set the plastic almost instantly. This lightning-fast machine churns out 10,600 bottles per hour. No wonder we've had to show it to you in slow motion. A conveyor belt transports the finished bottles to the packaging area. Before blow molding, the preforms for certain models first pass through an oven. A technician sets the heat level of each infrared oven lamp individually, applying more or less heat at various points to influence the thickness and shaping of the plastic. From the oven, the preforms go into another reheat stretch blow molder that transforms them into peanut jars. It's the same process for this peanut butter jar. After molding, the machine instantly cools the plastic, locking in the shape. The factory pulls samples off the line at regular intervals for quality control testing. Technicians measure the thickness of the plastic and perform a compression test to gauge its strength. They verify the samples, dimensions, and capacity. They also evaluate resistance to vacuum pressure because containers are often vacuum-sealed after filling. Some models must also be strong enough to resist the pressure of their contents, carbonated soft drinks, for instance. The recycled material used in making these bottles and jars doesn't come from used plastic containers. For hygienic reasons, the factory recycles only new plastic left over from its manufacturing process. The finished containers of course are fully recyclable. They're typically reprocessed into other plastic products or into products that contain some plastic. Okay, cukup jelas untuk proses pencetakan botol plastik PET. Jadi, awalnya dari mulai resin, ditambahkan juga tadi pop flick dari PET. Kalau di dalam video tadi, yang di-recycid dan di-daur ulang, itu ternyata bukan dari hasil yang plastiknya sudah dipakai, tetapi adalah sisa-sisa potongan-potongan kecil dari pabrik plastik yang lain. Jadi, digunakan untuk proses. Jadi, mungkin dari serpian-serpian plastik yang di-recycid, tapi tidak dipakai di pangan. Tapi sebenarnya, proses daur ulang bisa menggunakan botol-botol yang sudah digunakan. Soalnya, nanti dalam proses pencucian, cleaning-nya itu bisa bersih. Sekarang di Indonesia sudah banyak industri untuk daur ulang PET ini. untuk melebih memudahkan bagaimana visualisasi di dalam injection molding tadi, itu juga untuk mekanismenya. Ini ada short video yang bisa kita lihat. Perhatikan bagaimana animasi untuk proses pencetakan dengan injeksi. prinsip dari injection molding. Ini adalah mold detakannya. Ini adalah proses extruder-nya di sini yang ini adalah BG dan konstitusi yang di sini adalah injection molding-nya. Ini adalah heating elemen-nya dan untuk memanask untuk melunakan dari resin. Di dalam extruder itu ada tiga zone. Petion, position zone, dan petring jod. Bersara lain. jadi di atas ini ya titik banyak akan masuk di sini dipanaskan nanti masuk diinjeksikan ke mesin injection molding. Oke, kita perhatikan yang merah ini sebagai sensuasi bahan plastik ini akan mundur akan jatuh hasil cetakan ini bisa sudah bentuk final maupun bentuk yang reform. Oke, sekarang kita coba ingin lihat untuk yang proses blow molding tadi di proses pembuatan botol PET sebenarnya dalam video sudah ada cuman visualisasinya sangat cepat karena tadi tidak terlalu jelas di dalam shot video ini kita coba lihat untuk proses pencetakan plastik dengan jalan musan dari perform kita perlu dari video sebelumnya jelas sekali ini adalah proses untuk blow molding menggunakan petanan air ketekanan apa udara petekanan tinggi high air pressure jadi udara petekanan tinggi jadi itu proses blow molding baik kita sudah belajar dari mulai karakteristik kemudian komponen kemasan plastik kemudian juga sudah tahu cara pembuatan kemasan plastik sekarang kita coba bahas untuk jenis-jenis plastik atau aplikasi kemasan plastik pada pangan jadi ini saya buat tabel untuk kemasan plastik yang mungkin pada kuliah yang pertama itu ada video video platform sudah dijelaskan jadi kode plastik kalau di Indonesia ada peraturan semua botol plastik ataupun semua kemasan plastik yang tertutup itu wajib untuk mencantumkan kode daur ulangnya dan nomornya jenis polimer jadi nomor ini ini menunjukkan adalah jenis polimer jadi kalau ini angka 1 dengan di dalam segitiga segitiga itu melambangkan kode melambangkan simbol daur ulang angka 1 itu melambangkan jenis polimer jadi kalau angka 1 itu jenis polimer yang adalah PET polietilin teriptalan angka 2 itu melambangkan HDPE HDCT polietilin angka 3 melambangkan polifenil klorida jadi angka 3 itu adalah jenis polimer yang dari PVC angka 4 itu untuk sebagai kode plastik HDPE angka 5 adalah untuk kode polipropilin angka 6 dalam simbol pada ulang adalah untuk polistirin dan angka 7 itu untuk yang lain-lain jadi lain-lain itu jenisnya banyak contohnya ada polikarbonat melamin polifenil dan kloride ataupun yang plastik multilayar itu semuanya masuk ke nomor 7 oke jadi perlu diperhatikan disini sering ada isu kalau angka 1 itu menunjukkan hanya boleh sekali pakai contohnya kalau kita punya botol aqua di bawahnya ada angka 1 makanya tidak boleh kita mengisi ulang dengan air galon di rumah untuk bekal kita mau olahraga itu ada yang isu seperti itu karena angka 1 tidak boleh itu digunakan ulang sebenarnya pengetahuan bukan seperti itu angka 1 hanya menunjukkan jenis polimer tidak ada arti hanya boleh sekali atau tidak semua plastik idealnya hanya sekali pakai tidak digunakan untuk berulang pakai kecuali yang memang didesain untuk bisa dipakai berulang contohnya polipropylen yang seperti tumbler kemudian polikarbonat jadi angka 1 kalau isu angka 1 menunjukkan hanya boleh sekali dipakai itu salah itu tidak betul kalau kita gunakan botol plastik aqua yang bekas bekas kita minum sendiri bukan bekas orang lain kalau bekas orang lain tidak tahu kita keamanan kalau bekas kita sendiri kita tahu hanya bekas diminum kita isi ulang boleh saja jadi ini apa perlu diperhatikan yang sering sekali ada isu seperti itu angka 1 2 3 ini bukan menunjukkan berapa kali boleh dipakai kembali tetapi adalah menunjukkan jenis polinir ini penggunaan PET sebagai botol dia memiliki sifat-sifat yang penting cernih kuat kekar dan juga merupakan penghalang yang sangat baik terhadap gas bapur air dibandingkan dengan jenis-jenis yang kode nomor 1 sampai 6 ini kemudian untuk HDPE sifatnya bisa dibuat kaku kuat dan juga keras juga resisten terhadap uap air tapi permeable terhadap gas terutama oksigen jadi LDPE HDPE dan PP itu sifatnya permeable terhadap gas oksigen apalagi polistirin polistirin ini juga permeable terhadap uap air maupun juga oksigen PTC sifatnya masih juga merupakan barier terhadap uap air maupun juga gas jadi yang paling baik diantara 1-6 adalah PET makanya banyak dipakai untuk botol baik untuk minuman minuman perkarbonasi jadi bisa menahan gas CO2 lebih baik dibandingkan untuk jenis kemasan yang lain oke nah kita bahas disini adalah untuk plastik polyethylene jadi sifat-sifat umum dari polyethylene adalah transparan kemudian mudah dipentuk yang elastis lemas fleksibel dan juga gampang untuk ditarik jadi kalau kita uji dengan menggunakan alat tensile tester gaya yang dibutuhkan sangat kecil daya rentangnya tinggi tanpa sopek-sopek tanpa putus bahkan kalau kita uji dengan alat di lab sampai mentok alatnya narik itu belum putus polyethylene karena biasanya memiliki persen elongasinya lebih dari 300% polyethylene ini dibuat dengan polimerisasi mudah dibentuk pan terhadap bahan kimia cukup transparan dan juga mudah digunakan sebagai laminas sifat heat sealing paling baik polyethylene terutama yang LDP yaitu memiliki sifat heat sealing jadi direkatkan dengan panas kekuatan rekatnya paling baik makanya hampir semua multilayar film kemasan multilayar itu pasti menggunakan polyethylene di bagian dalamnya atau untuk antar bahan seperti kalau kita buat kemasan tetrapak itu kan banyak lapisan ada kertas plastik aluminium foil itu ada lapisan lapisan di antara bahan itu digunakan adalah polyethylene atau LDP karena sifat rekatnya yang sangat baik nah pada dasarnya berdasarkan densitasnya kita mengenal ada LDP dan HDPE memang ada sebenarnya kalau di pabrik itu ada mungkin ada yang membuat untuk medium tapi kurang populer biasanya ringnya adalah yang LDP dan HDPE tadi dalam kode plastik juga yang ada adalah kode LDP dan HDPE kode nomor 2 dan kode nomor 4 oke ini 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 adalah perbandingan antara plastik LDP dan HDPE jadi saya berikan di gambar sini plastik LDP itu contohnya adalah untuk kantong-kantong plastik seperti kantong gula pasir yang keruh bukan yang bening bukan yang cernih atau kantong membuat es batu mungkin pakai LDP umumnya sedangkan HDPE itu untuk tas kresak jadi ada bunyi kresak-kresak dan lebih keruh dibandingkan LDP itu adalah untuk HDPE dan keunggulannya kalau HDPE ini adalah tahan panas makanya ada yang produk seperti apa untuk membuat lontong atau apa dengan menggunakan plastik lontong instant atau iklannya itu menggunakan HDPE tapi sebenarnya itu kurang bagus karena selama pemanasan ada resiko tidak hanya residu monomer yang mungkin pindah tapi juga aditif saat membuat plastik akan ada resiko bermigrasi ke pangan jadi plastik tidak diperuntukkan untuk penggunaan yang panas kecuali memang didesain untuk yang panas seperti polifenili dan fluoride nah keunggulan dari LDP ini adalah bisa tahan dingin hingga sampai minus 30 apalagi kalau yang HDPE bisa sampai minus 50 bakal minus 80 oke sekiranya ini adalah sifat-sifat penting jadi untuk penggunaan di bahan pangan produk pangan LDP umumnya adalah sebagai kantong plastik kemudian juga sebagai lapisan adesif untuk multilayar sedangkan HDPE selain kantong belanja ini juga banyak digunakan untuk kemasan susu susu mungkin kalau saya sebut merek milkuat yang botol susu yang kecil-kecil sekitar 125 mili itu ataupun milkuat yang paling populer itu adalah contoh botol dari HDPE jadi lebih keruh lagi dibanding ini karena diberikan pewarna titanium dioksida sehingga selain memberikan impact warnanya tidak tembus pandang juga memberikan sifat rigiditas yang lebih dengan menggunakan titanium dioksida baik berikutnya adalah untuk polipropylen jadi polipropylen ini dibuat dengan polimerisasi dari monomer propylen ini bisa memiliki ketahanan panas hingga 130 tapi tidak tahan suh dingin jadi minus 10 sudah resiko untuk pecah atau retak makanya dibuat dengan kopolimer dengan ethylene untuk membuat suhu dingin bisa tahan hingga minus 30 jadi kalau polipropylen sudah dibuat dengan kopolimer jadi saat membuat polimer itu disisipkan monomer monomer ethylene itu bisa tahan suhu dingin hingga mencapai minus 30 kemudian ini adalah aspek positif dan negatif dari plastik polipropylen jadi aspek sisi positif plastik polipropylen itu fleksibel bahkan bisa dibuat rigid dengan mengatur ketebalannya dan juga bisa mengatur dengan bahan pengisinya atau fillernya seperti halnya dengan tadi yang untuk HDPE bisa ditambahkan dengan titanium dioksida zinc okside meningkatkan rigiditas tahan suhu tinggi untuk polipropylen ini kemudian ini terhadapan kimia termasuk minyak atau lemak jadi dulu sebelum PET itu ditemukan plastik PET ditemukan semua botol itu dibuat dari polipropylen sekarang juga masih dipakai polipropylen contohnya untuk tumbler tumbler minum yang sering dipakai itu kalau Anda cek kode daur ulang di bagian bawah kemasannya itu biasanya nomor 5 jadi polipropylen kemudian tidak permeable terhadap wap air jadi bisa melindungi terhadap wap air sempatnya transparan dan mengkilap kemudian memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan polietilin jadi ini berapa sifat positif tapi juga memiliki sifat negatifnya yang terlalu benar terbakar permeable terhadap gas ini masih bisa ditembus oleh oksigen dan oksidasi UV karena transparansi yang tinggi dan ketahanan suhu dingin jelek kecuali kalau sudah dibuat dengan kopolimer ini dan juga bisa menimbulkan listrik statik yang cukup kuat jika digosok-gosok bisa seperti ada listrik statis nah ini contoh gambar di sini ini ada plastik polipropylen yang bisa berupa kantong plastik jadi bedanya penggunaan polipropylen dan LDPE itu hampir mirip kalau polipropylen itu jernih jadi kalau ketemu kantong plastik jernih itu adalah polipropylen kalau kantong plastik keruh umumnya itu adalah LDPE nah selain itu untuk kemasan pangan polipropylen banyak dipakai untuk cup air minum bisa di belakang sini air minum ini dipakai untuk air minum kemudian juga tumbler itu pakai polipropylen yang ini adalah aplikasi-aplikasi yang sering dan sering juga dipakai di kemasan multilayar untuk polipropylen berikutnya kita akan bahas mengenai plastik PET jadi PET dengan kode darulang nomor 1 jadi ini dibuat dengan proses kondensasi dari monomer etilin glicol dan asam tereptalat jadi sebenarnya di pasaran kita bisa menjumpai PET itu ada dua tipe PET dengan 50% kristalin maupun juga PET yang kita sebut dengan PET glicol yang dibuat untuk flow processing yang mungkin lebih amof jadi ini mungkin kita lihat ketahanan panas segala macam yang kristalin akan lebih tahan panas dibandingkan yang PET yang G jadi sekarang PET sudah mendominasi penggunaan untuk kemasan botol kemasan plastik yang berupa botol baik untuk minyak goreng air minum baik untuk minuman berkarbonasi itu menggunakan PET jadi sifat-sifatnya memiliki sifat mekanis yang bagus jadi diantara sekian jenis banyak plastik memiliki sifat rigiditas yang paling rigid PET kemudian memiliki stabilitas bentuk yang baik kemudian juga sifat transparisinya bagus permabilitas terhadap huap air dan gas rendah rendah sangat rendah dibandingkan dengan LDP maupun juga PP bisa digunakan hingga 200 secara teoretikalnya tapi ini karena PET itu memiliki transisi gelas sekitar suhunya itu 70-80 derajat untuk PET yang normal makanya PET sebenarnya tidak bisa dipakai untuk suhu tinggi karena kalau dipakai di suhu 100 saja dia pasti sudah akan berubah dari kondisi yang glasi yang keras menjadi yang melunak jadi bentuknya menjadi lunak untuk membuat PET yang tahan panas umumnya kita harus menggunakan filler bahan tambahan seperti mungkin silikon dioksida SO2 jadi kemarin saya dapat informasi dari industri pembuat minuman industri beverage bahwasanya PET yang dilabisi dengan silikon dioksida seperti gelas jadi memiliki performance seperti gelas mendekati gelas baik dari ketahanan panas kemudian juga dari sifat-sifat permeabilitasnya jadi bisa impermeable terhadap gas jadi kalau dengan PET biasa itu mungkin minuman berkarbonasi hanya tahan paling lama itu 6 bulan nah dengan menggunakan PET yang dilabisi SCO2 seperti gelas lapisan gelas itu PET minuman perkarbonasi bisa tahan lebih dari setahun bahkan sampai dua tahun nah ini juga PET ini tahan terhadap pelarot organik asam buah-buahan maupun juga tahan terhadap minyak makanya digunakan untuk botol minyak pun dibuat dari PET nah dari aspek negatifnya adalah dia sensitif terhadap UV makanya dalam pembuatan plastik PET kita perlu menambahkan apa antioksidan stabilizer 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 untuk PET kemudian juga bersifat elektrostatik dan juga bisa melunak dalam pelarut benzin jadi apa ini kelemahan dari plastik botol plastik PET ini adalah contoh-contoh aplikasi PET jadi kadang-kadang yang standing pouch seperti ini biar lebih kakar lebih kaku ini plastiknya dari PET yang paling luar jadi lebih kaku bisa berdiri kalau dia dibuat dari polipropylen atau polietilin dia akan lentur jadi tidak bisa berdiri nanti tidak kokoh jadi untuk yang standing pouch kantong yang bisa berdiri seperti ini ini umumnya juga dibuat dari PET jadi minyak oren semua PET air minum kemudian juga minuman yang lain minuman teh nah ini biasanya akan beda mutu PET yang digunakan untuk minuman teh dengan PET yang digunakan untuk air minum umumnya akan memiliki grit atau mutu yang beda karena kalau air minum dalam teh atau minyak goreng yang kadang-kadang digunakan adalah hot filling jadi pengisian produk itu dalam kondisi panas jadi PETnya harus tahan panas sedangkan kalau minuman perkarbonasi maupun juga apa IMDK air minum dalam kemasan itu kan di isikan dalam kondisi dingin jadi tidak perlu tahan panas nah berikutnya ini adalah jenis plastik polistirin jenis plastik polistirin ini sifatnya kaku kuat mudah retak atau patah jadi polistirin ini sifat dasarnya adalah jernih seperti ini jadi anda jangan bayangkan polistirin itu keruh yang putih-putih ini yang putih-putih ini kita sebut styrofoam styrofoam itu singkatan dari styren foam jadi styren yang dibuat jadi busa jadi untuk polistirin sendiri sebenarnya sifatnya transparan sangat jernih kenapa bisa keruh ini karena diberikan bahan-bahan untuk menjadi puih sebelum dicetak jadi foam menjadi foam menjadi busa makanya kadang-kadang disebut juga dengan EPS expandable polistirin jadi setelah dibuat jadikan foam menjadi mengembang nah polistirin ini tidak tidak tahan terhadap minyak maupun lemak jadi tidak digunakan untuk produk-produk yang mengandung minyak atau lemak kemudian pening tertransparan bisa juga dibuat keruh untuk jenis styrofoam nah suhunya itu bisa tahan hingga 75-100 dengan traseji gelasnya adalah 100 derajat jadi sebenarnya bisa untuk hot filling kemudian bisa menghalang kelepapan yang rendah tapi untuk sifat barier untuk penghalang gas juga rendah jadi mudah sekali ditembus artinya kalau sifat penghalang rendah artinya dia permeable kemudian bisa untuk aplikasi umumnya adalah untuk cup instant jadi kalau anda beli brand yang paling populer dalam barian busa itu banyak digunakan dari polistirin nah berikutnya untuk polifenil klorida atau PVC polifenil kloride ini sebenarnya sudah mulai dihindari penggunaannya jadi sekarang kalau membeli plastik jeling film seperti ini sebenarnya ada opsi kita menggunakan yang dari bahan LDP dari bahan LDP pun bisa dibuat seperti ini sangat tipis sehingga plastiknya cernih mungkin agak sedikit teruh dibandingkan yang PVC tapi akan lebih aman lebih dari aspek amanan pangan lebih safe lebih aman dibandingkan PVC ini kalau PVC ini mengandung monomer adalah vinil klorid dan kalau ada migrasi ke produk pangan ada resiko persifat karsinogenik vinil klorid jadi sekarang sudah banyak dilarang sebenarnya penggunaan PVC langsung untuk pangan itu nah sebenarnya untuk sifat-sifat barier atau penghalang itu juga kurang bagus jadi penghalang terhadap papahir bagus tapi terhadap gas masih sedang atau kurang jadi aplikasi yang populer hanya untuk sering film yang berupa lembaran tipis yang untuk merepeng untuk membungkus buah membungkus roti ataupun juga membungkus makanan yang agar terjaga dari kontaminasi debu dan seterusnya oke nah polifenil dan klorid ini sebenarnya adalah turunan dari PVC kalau PVC itu sebenarnya kan strukturnya kalau semua plastik ini hampir semuanya aslinya dari etilin kalau etilin kan C nya ada 2 yang ada katan rangkap nah salah satu atom H nya itu diganti dengan klorid itu menjadi PVC nah kalau 2 atom H diganti oleh klorida itu menjadi polifenil klorid nah ini berbeda sekali dengan sifat PVC karena disini menjadi kaku terkuat inet tidak mencemari produk cernih tertransparan dan tahan terhadap suhu tinggi hingga sampai 172 derajat celcius dapat menjadi penghalang kelembapan yang sangat baik terapat sehingga makanya bisa digunakan untuk menggantikan seperti proses retort seperti ini yang saya berikan contoh disini adalah merek-merek sosis yang siap makan sosis yang kita sebut dengan safe stable sosis aplikasi ini juga untuk multi layar film untuk kemasan vakum bisa menggunakan salah satu lapisannya adalah PVDC polifilin dan kloride nah untuk standing poch ini tapi yang tipikal yang untuk dimasak jadi ini poch seperti ini itu ada yang poch biasa yang standing poch yang plastik biasa ada juga yang jenis kita sebut dengan retort poch jadi poch yang yang tahan untuk diseterisasi dengan retort terima kasih dengan retort poch jadi ini dibuat dari PVDC jadi bisa untuk masak rendang kari itu sudah banyak juga dijual di supermarket untuk retort poch oke ya itu adalah jenis-jenis plastik yang penting sebenarnya selain itu juga ada plastik polikarbonat yang banyak digunakan untuk galon air galon air minum kemudian juga ada plastik melamin dari video dulu pernah kita tonton di video yang topik kuliah pertama itu melamin itu untuk peralatan makan piring sendok yang plastik yang kekar yang rigid itu adalah melamin baik kita masuk ke bagian terakhir kasus pemilihan jenis plastik untuk pangan nah ini sebenarnya kriteria untuk memilih jenis kemasan itu ada opsinya jenis kemasan nanti kita karena belum belajar kita akan fokus ke botol yang plastik saja di kemasan plastik saya akan pas dulu disini nah ini ada karakteristik ini penting untuk diperhatikan jadi OTR adalah oksigen transmission semakin rendah oksigen transmisinya berarti sifat perlindungannya semakin bagus terhadap oksigen WVTR WVTR water rate jadi laju transmisi uap air semakin rendah laju transmisi uap air semakin bagus sifat pelindungannya jadi disini ada kriteria untuk foil itu adalah aluminium foil jadi aluminium nya 0 0 sampai tidak tembus saya light barengnya 100% tapi strength low laminat bisa mendekati 0 juga 100% dan strength bisa medium kalau strength tinggi harus pakai gelas maupun yang logam terpiskan kalau yang plastik dikelaskan sebagai medium dan sekian banyak jenis plastik kita bisa cermati disini kita bandingkan PET PET itu ada yang metalized ada yang ini yang PET normal itu transmisi oksigennya hanya 90 disini 40 light barriernya kurang dari 5% sedangkan kalau kita bandingkan dengan disini tidak ada polyethylene dan polypropylene ini tidak masuk nanti polypropylene ini bisa sampai 100 jadi cukup baik dibandingkan dengan jadi ini sudah pemilihan bahan-bahan kemasan yang sifat barriernya sudah yang terseleksi disini seperti kalau kita gunakan PVDC itu sudah sangat rendah oke nah jadi dalam memilih kemasan kita juga harus banyak pertimbangan jadi yang pertama kita harus memilih bahan kemasan yang aman jadi pilih jenis kemasan plastik yang aman kemudian yang kedua pilih bahan kemasan yang dapat melindungi produk sesuai dengan kebutuhan pelindungannya contohnya kalau kita punya produk keripik pisang keripik namanya keripik kan otomatis kerusokannya apa biasanya kalau kita sebut keripik itu tidak enak kan karena teksturnya jadi melempem gitu ya kemudian juga rasa aromanya menjadi tengik atau berubah itu artinya dua-duanya bisa tekstur bisa rasa dan aroma artinya ini bisa rusak kalau tekstur itu karena rusak oleh air karena lembab lembapan masuk maka akan teksturnya akan menjadi melempam tapi perubahan dari rasa aroma itu berarti karena ada proses oksidasi karena oksigen jadi dua-duanya harus bagus sebenarnya untuk keripik ini jadi bisa oleh wap air maupun gas oksigen jadi kemasan yang dipilih yang harus memiliki penghalang yang baik jadi alternatifnya bisa menggunakan polipropilin kenapa polipropilin ini untuk kalau untuk kemasan yang simple kemasan yang mungkin target pasarnya itu hanya untuk warung-warung kecil untuk segmen pasar yang konsumennya itu menengah ke bawah itu pakai yang cukup kantong polipropilin saja tapi kalau kita memang segmentasi pasarnya mau dijual di soalayan mau ditaruh di supermarket atau di toko oleh-oleh yang mana disitu banyak pesaing yang lain nah kita harus pakai pilih kemasan yang bagus seperti contohnya polipropilin metalized dengan aluminium ataupun aluminium foil yang disitu ada lapisan polipropilin aluminium dan polyethylene disitu kita bisa mencetak menjadi standing pouch jadi kemasan yang bisa berdiri jadi bisa lebih mengundang lebih menarik dibandingkan yang kantong-kantong kecil biasa nah ini contohnya kalau kita memiliki produk ripik pisang opsinya bisa pakai yang paling simple kantong-kantong plastik yang kecil seperti ini tapi disini ini untuk target yang warung-warung kecil menengah ke bawah tapi kalau kita segmen pasarnya harus yang menengah ke atas mau ditaruh di sewa layar ya kita harus memilih mendekati yang ini yang branded-branded ini ya sarana zenfin ya ini adalah kemasan-kemasan produk ripik pisang yang cukup sangat baik ya yang itu pasti segmen pasarnya sudah beda tidak untuk di kelas warung-warung kecil ya oke nah jadi dalam memilih tidak hanya pertama memang dari aspek perlindungan ya yang paling dasar dulu yang basic adalah perlindungan setelah itu kita harus mempertimbangkan adalah harga jual produknya ya jadi juga target pemasarannya jadi kalau memang targetnya hanya untuk di warung-warung kecil ya kita gunakan yang paling sederhana saja ya tapi kalau targetnya adalah untuk kelas menengah ke atas ya untuk dijual di supermarket sewalayan di toko oleh-oleh nah kita harus pilih kemasan yang sebaik mungkin ya dengan full body printing ya gitu ya dan juga perlu ya nanti kalau kita ingin mendesain kemasan perlu melakukan riset penelitian ya melakukan perbandingan lah perbandingan bisa secara offline lihat di toko-toko lihat di sewalayan bisa secara online lihat di apa di internet ya nanti kalau sudah ketemu yang bagus yang bagus nah itu kita bisa menggunakan strategi me too ya artinya kita kalau orang lain bisa seperti itu kita juga harus bisa jadi kita mencoba apa tidak kemudian memalsukan tetapi kita hanya meniru teknologinya yang digunakan ya jadi mendekati untuk benchmarkingnya orang yang sudah sukses yang sudah bagus kita pakai sehingga kita gunakan strategi me too ya saya juga gitu ya kemudian ya dalam itu adalah untuk berapa aspek dalam pertimbangan pemilihan kemasan ya nah baik sekarang saya akan membuat challenge ya kalau ada kasus ini kemasan untuk minyak goreng ya jika Anda ingin menjual minyak goreng dengan kemasan kantong plastik ukuran 1 liter ya bahan kemasan apa yang paling baik digunakan ya dari opsi PVC polistirin LDB dan BP apa ya tentu saja kalau dari PVC dan polistirin kita harus exclude ya karena keduanya ini memiliki resiko migrasi dan aspek keamanan ya tidak aman jadi kita harus keluarkan dari pilihan jadi kita hanya punya pilihan LDB dan BP ya tapi dari aspek performa sifat mekanis performa sifat perlindungan terhadap uap air dan gas ya polipropilin lebih bagus makanya kalau kita pilihkan opsi ini kita harus pilih yang plastik yang D ini yang polipropilin untuk kemasan menjual minyak goreng ini ya nah berikutnya kalau ada misalkan disuruh milih mengemas produk kripik pisang di warung-warung kecil ya warung-warung kecil tetangga kita ya dengan harga yang cukup murah ya hanya Rp1.500 berbungkus gitu nah kemasan apakah yang paling tepat untuk dipilih ah itu plastik PP yang bisa berdiri standing pouch ya dengan zipper ya kemudian zipper itu adalah apa pembuka ya pembuka untuk buka nutup lagi clip ya mungkin nanti saya refresh kembali di slide sebelumnya kan ada gambar yang menggunakan zipper nah ini adalah ada zipper nya ya zipper jadi kalau ini kalau kita pun memiliki kemasan seperti ini ya ada zipper nya ya bukan berarti nanti Anda tidak perlu membuat ceiling gitu ceiling di bagian atasnya sini gitu ya jadi saya pernah dulu ketemu industri UKM ya yang konsultasi tapi saya lihat itu ditukulai-oleh gitu ya udah dijual itu itu di atasnya tidak di ceiling tidak dikasih ceiling jadi hanya mengandalkan zipper nya ini ya zipper ini adalah hanya untuk memudahkan bagi konsumen ya untuk membuka dan nanti menutup kembali kalau karena produknya ini kemasnya kan banyak nih gak akan sekali habis gitu jadi si konsumen itu gak perlu nyari karet ya ngaret gelang untuk mengkaret ataupun mencari step plus untuk nutup kembali gitu ya tapi tinggal di clip aja dengan di clip ya jadi mudah untuk di clip jadi tapi di atasnya tetap perlu di ceiling ya untuk untuk kerapatan perlindungan kemasan tetap perlu di heat ceiling di atasnya sini ya nanti konsumen akan nanti diberikan gambar untuk digunting ya disini digunting di atasnya zipper sini jadi nanti konsumen membuka jeepernya sini kalau pas konsumsi kalau udah selesai konsumsi tutup lagi jeepernya ya oke jadi jangan sampai salah bahasanya kalau ada jeeper terus tidak di ceiling gitu oke untuk kasus ini kira-kira mana pilihannya yang akan anda pilih plastik PP yang bisa berdiri standing porch ya dengan zipper atau kantung plastik PET atau kantung plastik PVDC sehingga bisa dikemas vakum jadi dikemas vakum nih ya biar awet ya produknya atau yang D kantung plastik PP dengan ketebalan tipis ya hingga sedang biasanya 0,25 mikrometer atau apa 25 mikrometer sampai 30 mikrometer umumnya yang paling tipis nih polypropylene coba kalau menurut anda yang mana ya mestinya kalau target pasarnya kita hanya untuk warung kecil dengan harga jual yang murah 1.500 berbungkus maka kita harusnya memilih yang D jadi ini kemasan yang paling murah yang sesuai dengan harga jualnya dan biasanya kalau target di warung kecil umur simpannya memang tidak ditargetkan yang panjang paling hanya sekitar maksimal 1 bulan sudah habis oke berikutnya ini kita seadanya ada kasus anda ingin melabisi buah segar utuh atau yang sudah dipotong akan lebih awet dan lebih jenis kemasan apakah yang tepat digunakan buah segar utuh plastik ADPE plastik polistirin plastik PET plastik PVC oke kalau disini kita harus melihat bahasanya ini hanya untuk sekedar apa wrapping hanya sekedar wrapping bukan sebagai wadahnya jadi biasanya kan kalau sebagai wrapping harus yang elastis dan plastik yang elastis disini opsinya hanya PVC saja HDPE itu cukup kaku relatif relatif kaku polistirin apalagi dan PET apalagi yang rigid jadi yang celing film memang hanya dari PVC sebenarnya PVC kalau ada opsi LDPE tentu saya akan pilih LDPE karena tidak ada kita pilih opsi LDPE kita pilih yang PVC baik itu adalah contoh-contoh kasus untuk aplikasi kemasan plastik di produk tangan terima kasih terima kasih semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di topik berikutnya video berikutnya kita akan bahas mengenai kemasan kertas dan aplikasinya untuk produk tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat